Israel dan militan Hamas menyepakati gencatan senjata tambahan selama dua hari, menambah dari kesepakatan awal selama empat hari. Sementara di Amerika Serikat, balita Israel Amerika berusia empat tahun dibebaskan pada tanggal 26 November sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata. Sebelum gencatan senjata antara Israel dan kelompok militan Hamas berakhir pada hari Senin, kedua belah pihak sepakat memperpanjangnya dua hari lagi. Hal itu dinyatakan oleh Qatar selaku mediator. Sebelum ada pernyataan dari Israel, gedung putih mengonfirmasi kesepakatan telah diraih. Per minggu kemarin, kelompok militan Hamas telah membebaskan total 58 orang sandera, termasuk warga negara asing. Sementara Israel telah membebaskan 117 orang Palestina yang selama ini ditahan. Di AS, pembebasan para sandera oleh Hamas, termasuk balita Israel Amerika berusia empat tahun Abigail Eden, disambut haru. Abigail, dengan duit kewarga negaraan AS dan Israel, adalah warga Amerika pertama yang dibebaskan kelompok Hamas. Amerika Serikat memperkirakan ada 10 warganya yang disandra oleh kelompok militan Hamas sejak 7 Oktober. Selain Abigail, ada dua warga AS lain yang memenuhi syarat untuk dibebaskan sesuai prakondisi gencatan senjata Israel Hamas sepekan lalu. Bagi mereka yang telah dibebaskan, jalan menuju pemulihan masih panjang. Sebagai bagian dari gencatan senjata, bahan bakar serta bantuan kemanusiaan juga telah masuk ke Gaza. Namun PBB mengatakan gencatan senjata terbaru masih belum cukup. Dan saya berharap bahwa ini akan membantu kita untuk meningkatkan lebih banyak penyakit humanitas kepada orang-orang di Gaza yang terlalu terlalu banyak, mengetahui bahwa dengan jumlah masa yang tambah, ini akan tidak mungkin untuk mencapai semua perbedaan yang dramatis dari populasi di Gaza. PBB telah meningkatkan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza selama 4 hari gencatan senjata dan mengirimkan bantuan ke beberapa wilayah utara yang sebagian besar telah terisolasi selama berminggu-minggu. Dari Washington DC, Ryu Tuasikal dan tim VOA